Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Efatir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau kasih tau bagaimana cara untuk mengoptimalkan bibit yang kondisinya ini setak atau tak kunjung tinggi Jadi ini cara sederhana yang biasa saya lakukan Padahal seperti yang teman-teman lihat disini ya Ini untuk entres untuk nyambungnya ini sebenarnya entres yang sangat bagus ya Besar dan juga kondisi tua Harusnya ini saat seprut ini bisa langsung vigor Kemudian bisa dilihat disini rust stoknya juga sangat besar Dan juga untuk perakarannya juga sudah sangat banyak atau gondrong Tapi ini ternyata malah stok atau pertumbuhannya sedikit terhambat ya Atau tak kunjung meninggi Jadi kalau saya biasanya kalau saya mendapati bibit seperti ini Karena bibit yang saya buat bersamaan dengan bibit ini Ini semuanya hampir sudah laku ya Karena ini seperti ini Jadi untuk pembeli juga kurang minat ya Kalau saya biasanya saya pecahin lagi boot-bootnya yang di bawah Jadi saya buat tunas baru dari boot yang ada di bawah Karena bisa dilihat disini ya teman-teman Untuk seprutannya sendiri ini batangnya sudah coklat ya Nah ini makanya kalau begini mending kita upayakan untuk memperoleh tunas baru Yang akan kita jadikan cabang Nah kita potong saja seperti ini teman-teman ya Nah kita sisakan saja 2 sampai 3 boot Nah ini biasanya nanti pada saat bibit ini seprut kembali Atau pecah tunas kembali Ini akan lebih vigor dibanding yang tadi Nah ini kita habiskan saja seperti ini Kita sisakan 3 boot Nah ini nanti pada saat bibit ini seprut kembali Ini akan lebih vigor dan akan lebih cepat tinggi Karena kalau kondisi sambungannya atau seprutannya sudah menuai seperti ini Dan tak kunjung tinggi Ini pada saat kita potong Ini seprutnya biasanya membawa tunas yang lebih baik Tapi kalau misalnya masih muda Sambungannya masih muda dan tak kunjung tinggi Ini bisa dipotong saja tanpa dihabiskan semua daunnya Nah ini contohnya ya Ini ada bibit julian Ini hasil crafting juga Dulu sudah lama ya Umur sekitar 3 bulanan setelah sambung dan tak kunjung tinggi Ini bibitnya Ini craftingannya ya Nah ini saya sisakan sama 3 boot juga Tanpa daun karena sudah tua Kemudian saat dia seprut lagi Seprut tiga-tiganya dan saya pertahankan satu Nah ini yang paling vigor Nah ini ada contoh lagi Ini ada jenis sultan juga Ini alvika Saya beli dan tak kunjung tinggi juga Makanya saya potong ujungnya Dan sekarang pecah boot 4 Nanti saya pilih mana yang paling bagus Jadi begitulah trik sederhana saya Yang biasa saya lakukan Saat saya mendapati bibit Bibit yang saya buat ini Setak atau tak kunjung meninggi Ya itu saja ya teman-teman Semoga bermanfaat Di sini seperti biasa Saya tidak bermaksud menggurui Karena di sini saya juga masih belajar Namun yang saya bagikan adalah Pengalaman yang sering saya jumpai Di kebun saya sendiri Ya mungkin sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto, Jawa Tengah Selamat menikmati